Halo guys kembali lagi dari Total Technique Drawing kita akan membahas settingan eye toket terbaru 2024 guys sebelum kita mulai kita langsung aja kita buka usah-bah-bah-bah-sih kita buka toket 2024-nya yang terbaru di sini saya belum saya otak atik ya guys toketnya baru di-install kemarin belum saya buka juga nah tampilan seperti ini ya sama ya tampilannya saya belum tahu juga yang terbarunya kayak gimana apa ibaratnya fungsi perubahannya gitu tapi di sini cuma saya kasih settingan sederhana aja yang sama lah ibaratnya kayak 2023 seperti itu ya guys settingan seperti kayak gini ya guys ya settingan pertamanya saya di sini saya kurang suka juga tampilan seperti ini atasnya eh seperti ini ya kurang suka saya kita akan ubah ke ke disini ada ada apa ada gambar roda gigi kita klik disini dipanahnya tinggal ubah ke 3D molding seperti ini nah seperti ini ya guys ini ini lagi kosong kali harus di-update dulu nih guys ya ini cuma update dulu nggak apa-apa nanti ini kita ubah ini harus di-update dulu apa satu ini terus tinggal seperti ini ya guys ya kelihatannya kenapa kita coba disebut ke apa diubah dulu eh karena di sini banyak bagian fungsinya yang pentingnya seperti kayak mau tiga dimensi dan setampilan tiga dimensi dan dua dimensi mau menjadi tiga dimensi atau menjadi dua dimensi seperti itu nah terus apalagi di sini coba kita akan lihat unitnya atau ibaratnya apakah ini milimeter apakah inci apa dan sebagainya kita lihat tulis aja unit di sini klik nah disini udah milimeter ya guys tinggal kita milimeter satuannya nggak usah diubah apa-apa cuma di sini aja kita ubah milimeternya ya guys tinggal kita oke aja kalau udah oke tinggal kita lanjut lagi bagian tahapnya biasa kita gunakan kita bikin dulu segi empat di sini ada segi empat Nah kita buat segi empat seperti ini kita gunakan len nah disini kan posisinya dia kalau bikin lain ini nanti dia nggak bisa di tengah tuh harus di pojok kayak gini ya guys ya tuh seperti ini nah cara biar lebih nyaman gimana biar enak gitu ibaratnya biar enggak seperti ini nah caranya kita akan di sini ada eh panah di bawah atau kita eh tulis ds tekan ya enter nah disini kita eh ke objek di sini yang dua dimensinya di sini kita centangin semuanya ya guys ya berfungsi semuanya centangin semua seperti ini kita oke atau kita pindahin dulu ke objek tiga dimensi objeknya di sini sama yang tiga dimensi juga kita centangin kita tinggal kita oke hasilnya seperti coba kita bikin lainnya ya hasilnya seperti ini guys ya take pas apa pas tengah-tengah itu dia ada bentuk segitiga seperti ini di tengah-tengah juga ada titik seperti ini ya kalau kalau udah diubah seperti itu ya settingannya lebih mudah terus bagian ini akan nggak tahu apa iso apa sebagainya ini tampilannya terus kalau kalau apa kalau skala dia milik satu-satu ya guys ya kalau skala bisa diubah di sini skalanya kalau saya sih biasanya satu-satu ya guys kalanya terus di sini eh tampilannya iso apa as gitu ibaratnya atau sebagainya jarang lihat isonya apa cara lihat tampilan isonya berapa di sini ada new pilih paling banyak new di sini bisa pilih bagian yang mau ibaratnya di sini kan ada eh apa coba kita buka satu-satu dulu sampai LED kita ada kosong nih ini cuma segini doang ya hasilnya ya Mame terus itu cuma iso doang dia tampilannya nggak banyak nggak ada apa nggak ada ya iso doang di sini cuma iso tampilan buat tampilannya ini agak saya buat tampilan ininya cuma segini doang ya guys ya cuma segini doang ini cuma CPP seperti ini ini pot tampilan ini aja ya guys ya coba pilih satu-satu ya guys Oh nggak ada ya Biasakan bikin sendiri lah kalau bikin sendiri kan bisa juga Oke cuma segini doang ya dia ya cuma isonya doang tidak ada yang sebagainya coba kita pilih ke bagian setting lagi yang bagian ibaratnya kita bikin coba kita di sini terus kita kasih ukuran kita DM scene seperti ini nih kecilnya berapa sih ini Oh 300 pantasan kecil ini dia ke gedean guys bikinnya ini hampir sama ya dua sampai 2023 tapi saya belum tahu fungsi yang terbarunya kayak gimana coba nanti saya cek aja kita kecelin aja biar enggak biar kelihatan ukurannya hasilnya seperti ini ya guys ya hasilnya ya masih ada komanya ya guys tinggal kita akan hilangin komanya nah cara ngilangin komanya gimana coba kita ST seperti ini eh saya apa bukan ST apa ya tekan D nah seperti ini disini kita lihat di iso ya guys ya iso atau iso 25 dia standarnya buat setelan iso nya buat standarnya guys ya dia mention standarnya iso iso 25 kita setel dulu disini ke new coba iso nya bisa di setel ya cuma ini doang iso nya terus bagian ini disini diameter dan sebagainya dia udah semua disini enggak usah diubah disini aja tapi disini tidak ada lagi pilihan cuma iso doang udah otomatis bener ya guys ya Emang utamanya iso Oke tinggal kita pas dulu tinggal kita ke modif nah disini kita akan enggak terlalu banyak diubah ya guys ya kita akan pentingnya aja kita ubah disini cuma dia ketebalan ini apa besarin ini yang disini posisinya ke bagian simbol simbol dan round ya guys enggak terlalu penting penting ininya bisa diatur ini kita ngambil yang bagian iso bisa atau bagian ini bisa tapi saya bagian yang ini yang tengah disini enggak usah diatur coba sama aja usah diatur terus ke fit fit ke text seperti ini pindahin terus ke bagian frontnya pindahin nah yang ini kita pindahkan yang koma-koma ini karena ada koma-komanya ini yang tadi kan disini ada koma-komanya tinggal disini kita pindahin ke nol terus kita lihat lagi bagiannya kita tapnya lagi coba adakah sesuai kalau udah sesuai tinggal kita oke dulu kita close dulu coba kita lihat gambar kita ukur semua ininya objeknya apakah sesuai daya sesuai disininya udah di atas dari atas ukurannya ini kan kadang-kadang dia ukuran itu di bawah dan disini udah di atas terus apalagi guys ya di sini kebiasa cuma saya seperti itu ya cara ngaturnya enggak terlalu banyak-banyak dan enggak terlalu lebih juga cuma yang pentingnya aja mungkin itu dia guys untuk settingan atau ke-2024 semoga mempahat videonya omap kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada cerita silahkan komentar jangan lupa like, like, subscribe sampai jumpa kembali guys